selanjutnya kita akan mengendalikan servo tidak menggunakan delay tapi menggunakan milis kita jalankan dulu simulasinya kita taruh di kaki 2 ini kita taruh di kaki 4 inputnya kita taruh di kaki 3 kita masukkan library nya servo input servo servo nya kita kasih nama motor aja variable nya yang kita perlukan nanti ada sedut sudut durasi waktu sementara ini dulu nanti kalau perlu lagi kita setting pin mode untuk bagi tegas sebagai input pin mode untuk daging 4 sebagai output oke kita coba 500 sebelum ke servo kita akan cek gangguan delay terhadap input dan output sensor dalam hal ini push on dan push off outputnya kita menggunakan led jadi led nya kita outputkan digital write kaki nomor 4 ini berdasarkan digital write kaki nomor 3 program kita coba dulu dengan menggunakan delay 500 ada gangguan tidak oh ini kurang titik koma compile sukses oke kita coba jalankan execute kita coba kita coba low langsung mati apa enggak led nya nomor 4 oh ini gue delay 500 ya gak bisa langsung kita klik kita klik ya jadi dia menunggu delay kalau dilainya misalkan aja dilainya 2500 atau 2 setengah detik kita compile dia akan terganggu ya karena kena delay high nah baru nyala low enggak langsung mati dia nunggu 2 setengah detik 2 setengah detik 2 setengah detik 2 setengah detik nah dia gak langsung respon karena ketahan sama delay oke delay nya kita hilangin aja gangguan ini delay langsung respon ya tanpa delay dia langsung cepat oke sekarang gimana dengan servo tidak ada delay nya apa bisa bergerak dia kalau kita langsung kalau kita langsung servonya kita sudutnya kita set 0 dulu sudut 0 motor titik right sudut kita coba tanpa delay ya sudutnya dinaikkan lagi if jika sudutnya lebih besar dari 180 sudutnya balik ke 0 oke kita akan coba programnya error sudut sudutnya sama dengan oke nah no error kita jalankan apakah servonya jalan apa enggak nah nah si detail sebelum jadi servonya enggak mau dia minta delay balik lagi seperti tadi nanti oke kita coba dan motor write sub dan motor sudah di attach ya oh belum di attach ya oh ini nya belum di attach servonya motor titik attach kakek nomor 2 delay nya kita coba buang dulu tanpa delay mau enggak kira-kira biar enggak ganggu input outputnya oke dia enggak mau bergerak ini mau dia langsung respon tapi servonya enggak mau bergerak soalnya enggak ada delay oke delay nya kita buka apakah jalan delay 50 oke nah dia mau jalan ya jadi dia memang memerlukan delay tapi ini akan terganggu akan langsung hack dia nunggu nunggu dulu oke karena kena delay kalau misalkan ini 1500 500 dia akan nunggu ya slow nah hike nah dia akan nunggu ya ininya cukup pelan kita buang delay nya tapi servo masih bisa jalan kita akan coba durasinya durasi lamanya kita tangkap dulu disini waktu sama dengan jadi pada saat now atau sekarang milis durasi disini adalah durasi ya durasi waktu sekarang milis dikurangi tadi pada saat kita nangkap waktu oke ini kita taruh di ini ya oke berapa 1 detik itu 1000 durasinya jadi kalau 50 milis saya kan tetap 50 maka apakah mau kita tanpa menggunakan delay nanti itu dengan milis kita coba seperti ini kira-kira mau jalan apa tidak no error oke kita akan jalankan durasi oh mau ya kita tidak menggunakan delay kita coba responnya langsung mau ya tidak tidak terganggu oke kita akan coba durasinya panjang misalkan aja 1500 1500 apakah mengganggu input outputnya kita komple tidak ada masalah kita jalankan run nah ini tetap jalan ya nah ini jalan pelan kita coba bang ke puluh oh langsung respon ya dia tidak ada gangguan dari delay yang kita pasang dimilis karena programnya ini hanya jalan sekali pada saat dia disini dia hanya sekali saja tidak berhenti disini tidak berhenti dia dia pelan jalannya pelan tapi tidak mengganggu sensor demikian fungsi daripada milis ya ini durasinya 1500 balik lagi ke 0 1500 balik lagi ke 0 durasinya ini jadi pada saat dia 1500 program akan kesini setelah itu dia keluar sekali saja tidak berhenti kena delay oke ini adalah untuk mengontrol sensor sensor kita harus menggunakan milis supaya tidak terganggu oleh delay demikian terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.